Karena ini katanya testimoni sih, sejak di konten KKTV jadi berani buat kandang Sejak di konten KKTV jadi berani pelihara banyak Bener pora sih, ini apakah artis baru atau lama kita? Iya Kamu nanya Aku tuh kata tadi mau serius sebenarnya Ini memang style ikatnya yang seperti itu, bajunya pantai kayak punya kita Terus ini sarung yang dari Bali atau sandalnya punya Mbah Pawiro? Ini kan sudah, kamu itu kan sudah jadi artis Jadi tuntutan kamu itu juga harus ada entertainnya Tapi terkenalnya nyongnya itu, dia memang dari kekonyolan kayak gini lah Jadi yang saksainya Saksanya Yang ini? Ini juga gagangan Yang? Anyar Anyar Oke lanjut lagi, karena tadi terlalu lama kita menunggu untuk mengularkan kambingnya Loh gitu, ini belum bunga, ini belum bunga, ini belum bunga, ini belum bunga Pena mau belum bunga, ini belum bunga Mak celup Ini sudah dikeluarkan semuanya Iya Ada materi baru juga, ada beberapa anak juga, ada cempe juga, ada induk Ini semuanya golongan ekonomi setengah nih? Ekonomis Lihat-lihat dulu Iya Iya Gak apa-apa Backlag Ya Backlag Aku toko carry Wah Aku melihat kekonyolan yang luar biasa untuk hari ini Ada sesuatu yang bikin saya itu sebenarnya mau konten serius tapi tidak bakal bisa serius Apa sih? Jadi alasannya bukan kita kaki-kaki Karena ini Ini tuh yang memang selalu ditunggu Kita bukannya berdele-dele Bukan kita ngomong panjang lebar dan lain-lain Memang gokilnya itu yang luar biasa Mungkin teman-teman Viewer khususnya yang luar kota atau viewer Kambing Kali Kusing TV melihat ini baru Melihat ini baru kali ya Jadi ini karena memang kandang baru Masih acakadul juga disini Ini progres kandang lagi dan disana Karena ini katanya testimoni sih Sejak di konten KKTV jadi berani buat kandang Sejak di konten KKTV jadi berani pelihara banyak Bener Pora sih? Ini apakah artis baru atau lama kita? Masih tangga tanya Masih tanda-tanya Karena kalau suasananya ini yang baru Beda Jadi apakah nanti ini artisnya juga baru Atau pemain lama Atau memang sudah artis lama Kita juga nggak tahu Kita hadirkan aja ya Boleh Makanya nih Orang Bali kali ya Oh aduh Kamu nanya Kamu nanya Kamu nanya Kamu nanya Setelnya Aku tuh kadang Karena tadi mau serius sebenarnya Kita tuh mau serius untuk intinya ini Ini programnya seperti apa sih Programnya seperti apa sih Tidak bisa serius kalau sudah melihat style yang seperti ini Ini memang Memang style ikatnya yang seperti itu Bajunya pantai kayak punya kita Terus ini sarung yang dari Bali Apa memang sandalanya punya Mbah Papiro? Ceritanya gue Gimana? Ini kata orang Bali Ini cuma untuk Selendang di Pohonan Jadi kayak pohon ini Maksudnya Style bawahannya loh Ini Ini apakah kalau nggak lihat Pacar kamu lihat Boleh gue nanti Ini bisa di makeover bos Oke ini kan mudah ya Style nya oke lah Elegan Keren gitu kan Posisi ininya Juga Nyeleh Ini juga keren Ini juga oke lah Keren Sadal ya Sadal ya Bapak Piro ini gimana ini Masih Kok meli baik Masih Ya pilih mal pakai sepatu lah Enggak ya Gini loh bos Jadi ini kan sudah Kamu itu kan sudah jadi artis Jadi tuntutan Kamu itu juga harus ada entertainnya Oke kan Tapi terkenalnya nyong nya itu Iya memang dari kekonyolan kayak gini lah Jadi yang saksa itu Saksanya Oke Tadi rasa mikir Werno-werno Gitu Tapi kan alangkah baiknya ya Iya nanti Di kandang sana Nanti kandang sana ganti sepatu ya Jadi ini Di sini ini Mau buat surprise Tapi urung Dati Mulah dipamer-pamer kek Karena kan tadi tamu-tamu kamu disini Itu ada teman-teman tamu dari Sleman Iya Ada dokter Kosim juga Dati baru kesini Ini Sudah diisi full Karena kita mulai dari sini kan sudah diisi full Di sana sudah diisi full Iya Di sini sudah diisi full Artinya maskot-maskot itu sudah di sini rata-rata Iya Oke Kalau yang di sini ada dagangannya, Rah? Dagangannya Ini Sementara ini Udah laku ini Udah Udah laku Kemarin konten ane jenengan Udah laku semua ini Oh yang mana ini Berarti ada progress nya di konten KKTV Wah luar biasa Iya Ada pengakuan juga Iya Saya mengakui itu Berarti orang awal-awal karabi ya Hmm Sing tenang Hahaha Sing tenang Sing tenang gitu bahasanya Oke Itu teman-teman kamu yang dari Sleman itu Bapak E dari Sleman ini Nanti akan melihat situasi kandangnya di sana juga Sudah Sudah ya Yang tadi sempat pernah nelfon Pak Lurah Dayat Mau cari cempe-cempe ya Om ya Iya Mau cari cempe-cempe ya Rencananya ya cari cempe ya buat dikembang biarkan lagi Nanti Nanti mudah-mudahan terjadi kecocokan ya Yang ini yang dari Sleman Turi Eh mana Turi Sleman Turi Mas Yas ini mana Saya tuh anaknya ini Oh Cuma saya lama di Bandung Oh lama di Bandung Bapaknya Ingat-ingat Telepon kamu Apakah teleponnya diabaikan Enggak Enggak ya Karena udah anak saya mau ke Kali Keseng gitu Lanjutannya Ya saya Hari ini sampai ke sini ya Oke Saya capek ya monggo 24 jam untuk semua Ternan orang Tamu Sedino sewengi iya kuat Lek patang dino patang bingi Lek terus orang kuat Kadang iya indok Kadang mengindar Yang boleh dipatihkan Oke Ini sini-sini berarti sudah ada yang ready Sudah habis semua Jadi sementara ini disini kan Kalau yang memang sudah dipesan Sama pembeli-pembeli Saya taruh sini Tapi yang dakang disana Oke Untuk diamankan lah Ya Sudah dipesan Ya rata-rata yang indukan sudah pesan Berarti yang di dakangannya disana Iya Disini kita syutingnya disana Nanti disana Sini sekedar menggiri Sombong-sombongannya dari Pak Mokgo Ya udah sombong nih Semenjak kita bergabung Iya Di KKTV kan yuk Kamu ada Peninggapan Kamu ada mengakui gak pernah mencundangi saya Ya sudah Mengakui gak Iya Gitu Gitu Di Tampi Oke 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 Kencang kabar-kabaran maun pak Besok Kasih kabar aja Iya Oke gitu Ini Dan ini testimoni yang memang Dulu ini sempat goyah-goyah Jadi Sudah pernah memang kita arahkan yang terbaik kira-kira seperti ini Mbak Lurah Tapi Waktunya waktu itu menggel Menggel Mencari pengalaman Mencari pengalaman Sekolah judulnya Limpang Dan ini Mudah-mudahan lah ini menjadi keberakan untuk kita semua Dan tentunya ini ada manfaat ini untuk teman-teman relasinya Mbak Lurah nanti ke depan ya Iya Adanya konten kita ya Taringan Dan menambah juga rezekinya Iya Karena gak mau Mau gak mau Enggak dibungkiri ya Tetap sidik-sidik tetap ada Naga Ada rakyatang yuk trimorong atur Satu-satunya Sempenting Wah aku mas Oke Kita berjalan Kita jalan yuk kesana Lewatnya Saya gini Sama Pak Lurah dong Gini Maju sini Gini Gini Pak Aras akan melet Oke Kita jalannya lewat mana nih Lewat sini aja Lewat rumah bantuan Rumah bantuan PKH Ini posisinya kan Warganya Mbak Lurah Dan akhirnya ini terbeli Mbak Lurah Satana ya Maksudnya Mbak Lurah dibantu rumah Eh eh Tak tutupi Kan ramungkin sekali nih Mbak Lurah Kalo dibantu rumah yuk Harusnya kan membantu ya Bojongu nanti Mbak Lurah Bojongu di rumah Aku kangen ya Tak sapa-sapanya Boleh lah Ngaput Tapi jadi kelihatan nyentrik ya Kandang barunya Ada Ada pakai mobilek juga ternyata Diragati cara nih Kenalkan Bu Kenalkan Bu Kenalkan Bu Kenalkan Anda belum Anda belum Kenal saya Dan belum Kenal ini Ini Siapa ini Siapa sih Siapa ini sih Aneh Kita setelnya Kita mau jalan-jalan ke pantai Ke pantai Ke Besok Dilanjut ke pantai Beneran Beneran Ini suka sapi-sapinya Mbak Lurah Guys Ada 20 ekor Tapi sudah mati 2 Hehehe Nah Di sini Apakah sudah keluar Apakah sudah dikeluarkan Belum Mekukrah PAM Karena dari tadi Banyak tamu Gaya Sedidik Dari tadi Banyak tamu Iya Oke Ini Di sini ada berapa ini Yang materi Jagangan ini kira-kira Ini Sepuluhan Sebulan ekor Iya Yang lain Baru mau diantar Nanti Oke Sat-sat ya Oke Karena ini waktunya sudah sore Dan nanti kita juga mau mampir ke tempatnya Mas Nur ya Ini jerabang yang kemarin itu WS Payu PHP PHP Sempat diboking orang Enggak jadi Enggak jadi Ya berarti ini di review lagi ya Iya Oke Barangkali temen kemarin Belum cocok atau gimana Atau mungkin karena kok bahasanya PHP sih Jadi sudah di Akadidil tapi urusidil ya Ada beberapa anak juga Ada Oke guys Ada sekitar 10 ekor Nanti kita sediakan Untuk teman-teman semua Kita lihat materinya Seperti apa Enggak apa Enggak apa Enggak apa Enggak apa Tapi Menerima pesanan Seperti roti Menerima pesanan Iya Seandainya barang yang belum ready Dan mengendaki ayah apet Gula ini Siap Oke Ini baban anak ini Enggak Ada cerita ini Enggak Ada cerita Enggak Ada yang baban Enang Pak Sarjiman Cerita ini Yang tak tuku Oke Yang baban anak Cimpinya yang ini Cimpinya satu Ini Iya Yang ini Ini juga dagangan Anyar Anyar Ada berapa itu ada tadi tiga tiga ekor ini jam berapa sih aku lalui orang masih nyandak ya nanti ya yang tenang oke rata-rata cempe cempe mbak Lura rata-rata cempe cempe banyak cempe ini lah yang mau diantar nanti cempe cempe juga diantar kemana nanti yuk antar ke sini maksudnya dari petani binaan sana tuh mau diantar ke sini tapi lagi di perjalanan jadi apakah kita nanti ini menunggu iya oh yang anak beco belum dipindah di kandang sana besok kalau sudah kandangnya sudah jadi yang itu kan kandang jantan yang besok timur hari Senin didirikan itu besok untuk kandang jantan nanti dipindah kamu buat video tiktok nggak ya ini ini ada materi cempe luas tapi nggak tahu nanti harganya ini cempe lah ya cempe ekonomisan nih tak kira ya iya ekonomisan tapi ayu itu akhirnya setelah pangeran ditutup menanggapnya berbuneng gila oh iya aku lupa aku lupa aku lupa aku lupa tuh oke lanjut lagi karena tadi terlalu lama kita menunggu untuk mengularkan kambingnya ini sudah dikeluarkan semuanya ada materi doru juga ada beberapa anak juga ada cempe juga ada induk ini semuanya golongan ekonomis setengah nih ekonomis ha ekonomis yakin ini yakin oke mulai dari mana Monggo dicekel dulu malura ini kambing yang kemarin yang bluseng ya kok kambing yang kemarin sih belum laku ini belum laku ini minta 42 sudah kawin sama anak lamus itu sudah kawin anak lamus itu iya harga bro 42 sudah kawin sama anak lamus itu hanya ikut aja oh iya pantesan ini karena susunya istimewa cerit istimewa cerit yang sudah oke yang sudah masuk kandang yang ini katanya ada alur ceritanya nih yang babon tadi ini ceritanya apa mba jebel nek dulu kan ceritanya katanya peternak itu dikawinkan nggak jadi setelah kemarin tak tanya-tanya ternyata keluar ini jadi rusak dulu kawinan sama Derajat oh gitu iya ceritanya ini putu gandewa oh iya iya pak ngomong lu ngomong lu gandewanya petus kubian loh jadi ini cucu cucu bergandewa oke kerandah ngomong lu ceritanya kerandah kerandah ini ngerakupin ini ngerakupin ini nanti sekalian dikawinkan ya ini tiga setengah saja harganya paket kawin paket kawin tiga setengah oke bolehlah berarti ini jalurnya jelas ya jelas dari cucu gandewa anak Derajat maskot kontesmu dulu itu iya yuk masukkan sudah tiga setengah ini sudah nanti dipaketkan priongkir priongkir juga kadang-kadang itu harganya nggak mahal ya nanti mungkin bikin mahal itu kadang ongkos kirimnya ongkos kirimnya karena sesuai lokasi masing-masing itu nggak sama sih ya ini laku di Wonosobo yuk mentongan-mentongan tapi belum diantar oke mana lagi ini 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 sudah laku juga aku ngotak panasih wah wah yang belum mana yuk si tol yang lihatnya rumpayu kabin mas oke ngandung cerimpet gak nah ini yang ini 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 doroh ekonomis ekonomis belom kawin sudah belum ini tapi kayaknya udah mau minta dicus sudah ada geliat abang-abang berapa harganya mbah ini nanti paket kawin tiga juta delapan ratus pira tiga juta delapan ratus tiga juta delapan ratus tiga juta delapan ratus oke lanjut masuk dan ongkos kirim juga iya jerabang ini gak perlu lama-lama karena udah pernah kita konten itu harga berapa nek kemarin delapan belas ya sekarang tujuh belas aja tujuh belas aja turun harga oh karena korban php kemarin kunci gudang korban lantas korban php jadi imposisi ini diturunkan harga seratus ribu dari minggu kemarin iya oke 1,7 aja gaskan masuk kandang doro jumbo oh ini doro iya poel berapa poel ini baru mau dua tiga pasang eh tiga baru satu pasang setengah iya oke rego piro ini nanti sekalian kawin tiga dua tiga dua paket sekalian kawin dan sama ongkos kirim ya iya priongkir tiga koma dua mas juta yang ini lagi ini kakinya kok tiga kakinya tiga pak kakinya tiga pak empat enam sekotanan kakinya enam tapi yang dua kayak demit diceritakan ya petani kini sampingan ya sampingan sampingan tapi ini kakinya enam yang dua kayak kaki demit tidak nampak tanah yang belakang kakinya empat yang depan dua jadi ini enam tapi ya wong itu gampang sih ya gampang cerit ya di berita lalon-lalon enggak rusak enggak rusak terus habis rusak terus rego piroki ekonomis ini ekonomis berapa ini kan juga sudah poel ini nanti tak kawinkan tiga dua enggak papa Doro sudah sama kawin sudah kawin sama free ongkir oke ini juga darah darah usianya juga sudah siap kawin loh bos sudah siap kawin tapi lebih ekonomis-ekonomis ini lebih ekonomis dari yang 32 kasih harga berapa ini 2,6 saja sudah kawin sudah diuntuskan dan berikungkas baru bosku sering itu lebih kawin lebih kawin ini lebih kawin ini anak-anak ini anak-anak ini berapa jujol? anaknya jujol mas halus melang lebih bagus anaknya jujol jujol anaknya umur berapa ini 2 minggu? sekitar 3 minggu jual paket harga berapa paket ini paketnya 4 setengah sudah sama anaknya dan beri ongkir jualnya tegak sampai kemeng 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 jadi ini posisinya 4 juta sudah sama anaknya 4 setengah oh 4 setengah 4 setengah sudah sama anaknya orang setengah dan berkawin kan sudah sama anaknya pernah ada yang ekonomis kecil-kecil ini yang seperti ini ini 2 setengah yang didadung yang gede 2 setengah ini 2 juta setengah cempe ya 6 bulan kurang ya iya ini kan kemarin banyak yang pesen pak lurah harga naik turunnya 1.500 li ongkir ya tak carikan kemarin kan ada yang mampir ke sini yang sudah mampir ke tempat kita temen kita kali wiro itu cari yang harga kisaran 1 setengah ya ya insya Allah cocok lah ini 1 setengah 1 setengah yang cempe-cempe sapian ya iya ada yang belum ada 2 yang bagus tadi yang agak lumayan bagus cempe jini ini sementara belum ada lagi pending yang mana yang bagus-bagus itu kali belum kirim seperti ini yang ini gimana ini ini ceritanya belinya 2 ini sepasang maksudnya betina semua gandengan 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 iya harga berapa ini ini 4 juta karena yang itu memang luasnya luas kubingannya lebih panjang iya bodinya juga calonnya long 4 juta beri ongkir bos beri ongkir beri kemengplok kameranya gimana sih kecokot mah lebar sudah selesai bos sudah terus kamu mau bilang apa bilang apa ya terima kasih sama kamu gengsi kamu terima kasih gengsi dong aduh inilah ini orang-orang yang tidak bermudu terus kalau sudah selesai mau bilang apa itu yang penting dikasih kisi-kisi bersama ucapan terima kasih indah sudah percaya sama bahura saya mengucapkan terima kasih pada pelanggan setia di Kambing Kali Gising TV YouTube channel diwalik-walik terserah lah semoga berkah untuk dan bisa menambah rezeki untuk keluarga Panjenengan semua dan intinya dengan kita jual beli bisa saling sharing tukar pikiran tentang perkambingan ataupun bisnis lainnya karena cuma di Kambing saja kan yuk ada goyang-goyangnya tapi kalau memang ada bisnis lainnya mungkin bisa untuk mendopang mendongkrak suksesnya puluhan jendeng itu artinya terima kasih untuk pelanggan-pelanggan setianya Mbak Lurah Kenji Farm yang tentunya sudah dipercaya tentunya untuk melayani Panjenengan semua dan tentunya semua ini yang diharapkan amanah ampun PHP lah karena gini kalau Kambing yang sudah kita pesen di pesen orang ya sedangkan di belakang itu kalau setelah kita upload itu kan banyak yang nanya kita sudah ngomong laku ternyata dinten-teni orasido kadung sudah sudah cancel yang belakangnya belakangnya itu kasihan lah jangan sampai di BAPE karena berapa sih untungnya untuk Kambing-kambing yang seperti ini yang bulangan ekonomi 100-100 lah kalau di BAPE ya sakit tapi nanti biar saya sembuhkan iya siap siap selesai dan intinya seperti itu sampai jumpa di next video selamat sore saluran di care kamu nanya kamu nanya kamu nanya nyanyanyanyanyanyanyanya